Ehhhhhh Mada kita, mada kita terlalu jauh Yada kita, mada kita, minta sawab kita tumpuang, minta sawab kita kayaknya, nah kita jamak kita ke karsi-karsi, dan kari-kari Mada kita, mada kita, kami kalau kita berjalan remaja, seru Beda penuh tamran dalam kampung Minta kita nyaga ayat Ngekami waimanya dek Ngamai ya bedau ga guruang Minta maek-maek kita nyaga tanah Kami bujang bunga Ngamai ya nak pecah Minta maek-maek kita nyaga bukit Kameran ga ngotin diat Ngamai nangin siat Tinge rar nyuang Menjaga keseimbangan alam Menjadi kunci utama Terjaganya sumber daya alam Di kawasan desa melembah Masyarakat daya iban Yang hidup di desa melembah Membentuk berbagai aturan Yang mendasar Tentang bagaimana memanfaatkan Sumber daya alam Dengan menjaganya Agar tetap lestari Aturan ini Tercermin dalam berbagai Kearifan lokal yang ada Dan menjadi kesepakatan bersama Untuk menjalankannya Kami bujang Hatinya In robot Terempu Lepang Hei-jah Kami bujang Kami bujang Lepang Lepang Mego Lepang Mego Gawak Tucung Tahun atau Gawai Awal Tahun yang dilaksanakan warga Dusun Pelaik menjadi waktu di mana masyarakat mengungkapkan syukur atas berkah alam yang diberikan oleh sang pencipta sepanjang tahun yang telah dilalui. Minta sehat, tidak ada apa-apa yang mengusir penyakit, atau minta rezeki yang mudah, minta panjang umur, supaya lingkungan kita tetap tidak diganggu orang. Banyak lain lagi yang doa-doa kita dalam waktu Gawai. Gawai itu memang harus dilakukan setiap tahun. Kalau kita tidak melakukan, akibatnya itu semua tanaman kita nanti, biar dia tumbuh subur, tapi buahnya mendampakkan buahnya tidak bagus. Ataupun dia banyak dampaknya itu paling besar, hama. Hama akan banyak datang. Kalau melihat timu jahat itu kan segala hama dan sebagainya itu, yang jahat itu sudah kita usir, sudah kita masih makan dulu. Dan kalau Gawai tidak kita lakukan, artinya kita tidak meminta kepada petara apa yang kita inginkan. Gawai ini juga menjadi titik awal untuk memulai kembali aktivitas di tahun mendatang. Dilaksanakannya doa, berharap agar tetap diberikan hasil alam yang baik. Salah satu bagian penting dalam Gawai Tujung Tahun adalah Batimang, di mana pemimpin ritual atau disebut penimang, mengajukan doa kepada sang pencipta selama satu malam penuh. terima kasih telah menonton! Jadi memang itu dilanjutkan sampai satu malam itu, berhenti pun tidak itu. Nah itu dia tadi cari petara Tuhan itu, memang itu sengalang burung itu dia panggil. Kita minta rejeki itu supaya kita dapat barang yang kita cari sebagai kebun, beladang, supaya berlimpah lah kita cari. Pada Gawai tahun ini, kita itu, masyarakat di sini itu bersyukur kepada petara. Apa yang dah diberikan petara kepada kita, itu sangat kita bersyukuri apa yang dia berikan. Dan pada tahun ini juga, kita melakukan meminta, meminta kepada tahun yang akan datang itu melewati muja, Muja tanah, itu kita minta tanah subur, minta tanah itu keluar tanah minyak, tanah blemak, kata orang sini itu bahasanya. Tanah yang bagus. Jadi itu untuk kita, tanah itu untuk kita menanami segala yang kita tanam itu biar dia tumbuh subur. Padi, buah, kopi, dan sebagainya. Dan juga pada memuja kita itu bukan hanya memuja tanah saja, memuja pada ikan, agar kita bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak, agar pendapatan ekonomi masyarakat itu lebih meningkat. Begitu juga hal yang lainnya. Setiap yang kita lakukan di hutan, itu harus ada pakai meminta kepada yang berkuasa. Yang berkuasa itu kan ada perbedaan, yang menguasa kayu, menguasa hutan, menguasa semak, menguasa batu, menguasa air, menguasa hujan. Itu ada memang petaranya satu, tapi dia berbentuk wujudnya berbeda-beda. Tahapan kehidupan masyarakat desa melembah selalu mengacu pada petunjuk alam yang diberikan oleh sang pencipta. Petunjuk ini muncul dan disepakati sebagai aturan mendasar dalam melaksanakan pengelolaan terhadap hasil alam, baik di bidang pertanian, perikanan, maupun hasil alam lainnya. Desa melembah secara administratif masuk ke dalam kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kaposulu. Luas wilayah desa melembah 26.186 hektare yang dibagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Meliau, Dusun Manggin, dan Dusun Sungai Pelaik. Kacematan Batang Lupar, Kabupaten Kaposulu. Desa melembah, ada tiga dusun, Dusun Manggin, Meliau, dan Sungai Pelaik. Jadi mereka sekarang ingin mengembangkan untuk pertanian. Di samping itu mereka pun untuk bekerja, nelayan, dan di sana punya aturan-aturan untuk nelayan dan pertanian. Hingga saat ini, untuk menuju desa melembah, belum memiliki jalan darat. Jalan satu-satunya hanya bisa ditempuh menggunakan transportasi air, seperti sampan, kapal motor, atau speedboat. Berdasarkan data sensus yang dilakukan pemerintah desa melembah, pada Agustus 2015, jumlah penduduk desa melembah sebanyak 335 jiwa, meliputi 181 laki-laki dan 154 perempuan, dan terdiri dari 105 kepala keluarga. Dari jumlah total penduduk dimaksud, 129 jiwa dari 44 kepala keluarga bermukim di Dusun Meliau. Sedangkan 151 jiwa dari 42 kepala keluarga bermukim di Dusun Manggin, dan 55 jiwa dari 19 kepala keluarga bermukim di Dusun Sungai Pelai. Terima kasih telah menonton! Bercocok tanam seperti berladang dan berkebun adalah salah satu cara masyarakat desa melembah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Aktivitas bercocok tanam sudah dilakukan secara turun-temurun sampai dengan generasi saat ini. Lahan yang digunakan masyarakat adalah lahan yang ditanami di tahun sebelumnya, atau memanfaatkan lahan kosong bekas terbakar akibat musim kemarau. Terima kasih telah menonton! Kedekatan masyarakat daya Iban pada alam terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sangat meyakini jika alam harus dihormati. Begitu juga dengan lahan yang akan dijadikan tempat bercocok tanam. Sebelum pembukaan lahan untuk berladang, dilakukan ritual adat yang disebut dengan muja tanah. Hal ini sebagai bentuk permintaan kepada alam, agar tanaman yang akan mereka tanam dapat tumbuh dengan subur. Pelaksanaan muja tanah harus dilengkapi dengan perangkat ritual yang disebut pedara. Sebelum kita bikin pedara, kita dulu disiapkan itu alat-alatnya. Ambil bambu, bambu itu kan tempat menyimpan pulut, beras pulut itu. Jadi kita dibakar jadi nasi. Setelah itu bikin tumpi, serabi gitu, tumpi. Setelah itu bikin renai alat-alatnya. Semua yang melakukan supaya bisa berhasil gitu. Itu yang dipinta untuk pedara itu tadi. Kita kerjakan ada selamat, gitu. Enggak ada kecelakaan, enggak ada luka, enggak ada apa. Itu yang dipinta untuk memakai pedara. Semua yang melakukan pedara itu, semua yang melakukan. Kalau kita udah buat itu kan, macam aku bilang tadi, macam ada monyet, ada buruk, ada buruk-buruk yang mau makan buahnya. Kita kan tidak diperbolehkan makan buah kita kan untuk jaganya, dia kan bisa lari. Kalau enggak dilakukan nanti mati dia, enggak bisa hidup kan. Itu ada yang dijaga, pakai-pakai berdarah itu tadi. Kita kan minta itu. Kalau kita sudah berdarah, itu kupas kayu kelilingan batangnya enggak boleh. Kita tarik hutan enggak boleh. Tarik hutan sepenyang-penyang itu enggak boleh. Makanya ada pantang. Kalau kadang-kadang, kalau udah dusir kita itu, hilang dia, hilang sebentar. Itu tadi kan nama pantang. Tadi waktu ladang itu diubat, kita enggak bisa naik ke ladang. Kalau kita naik, kalau tengah pantang itu tadi, beti amak itu makin banyak datang. Kena pantang tadi di langar itu. Itu memang kena adat nanti kita. Makanya tadi kami itu, kadang ladang begini, macam ini kan udah dijampi itu. Nah, maka amaknya agak kurang. Tapi, yang akan datang nanti kita enggak tahulah, macam mana dia. Kalau dia enggak ada lagi ya, lebih bagus. Kalau dia datang nanti, kita kan mulai lagi, ngubat lagi. Kita kan ngikut dari dulu, asalnya. Kurang dulu kan gitu, kita tetap gini juga, menurutnya. Proses penanaman pada lahan yang baru oleh masyarakat desa Melemba dilakukan secara berkotong royong dan menggunakan terima kasih. Terima kasih.